. Istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati, telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam kasus tersebut, Putri berperan untuk menggiring Brigadir Yosua ke tempat kejadian perkara. Putri bahkan bersama Sambo menjanjikan sejumlah uang untuk para pelaku. Tim Susbentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, menetapkan Putri Candrawati sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat pada Jumat, 19 Agustus 2022. Putri Candrawati terekam CCTV terlibat dalam pembunuhan Brigadir J.D. Duran III. Seperti diberitakan Tribun News, kabar skrimpolri Komjen Agus Andrianto menyebut, Putri diduga menjadi salah satu orang yang menggiring Brigadir J. ke rumah dinas Verdi Sambo, di Kompleks Polri Duran III, Jakarta Selatan. Peristiwa pembunuhan terjadi setelah Putri Candrawati, Brigadir J., dan rombongan tiba dari Magelang. Mereka sebelumnya singgah di rumah Verdi Sambo di Saguling. Putri diduga menggiring Brigadir J. bersama tiga tersangka lainnya ke Duran III. Mengajak berangkat ke Duran III bersama RE, RR, KM, dan almarhum J., kata Agus saat dikonfirmasi. Putri juga diduga ikut mengikuti skenario pembunuhan Brigadir J. yang dibuat oleh Sambo. Tak hanya itu, Putri juga menjanjikan sejumlah uang kepada para pelaku. Bersama FS menjanjikan uang kepada RE, RR, dan KM, kata Agus. Putri ternyata juga berada di lantai tiga rumah saat Verdi Sambo memberikan perintah pembunuhan kepada Baradae dan Brigadir RR.